Akses jembatan penghubung dari desa penarik ke desa Malar mengalami kerusakan akibat curah hujan yang agak tinggi dan air laut yang sedang pasang dan rusaknya jembatan kayu penghubung ini membuat arus barang dan orang menjadi terganggu. Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan juga keadaan air laut yang sedang pasang pada Sabtu 5 September 2020 jembatan kayu penghubung dari desa penarik ke desa Malar kecamatan Lingga Kabupaten Lingga hampir putus. Keadaan ini membuat beberapa kendaraan roda tiga dan roda empat tidak dapat melewati akses jembatan tersebut. Akibatnya beberapa kendaraan terpaksa harus diparkir di pinggir badan jalan di sekitar lokasi jembatan kayu penghubung kedua desa tersebut. Mardian salah seorang warga Dabo Singkep yang akan ke Daik melalui desa penarik terpaksa harus dijemput oleh mobil lain dari arah kota Daik untuk bisa sampai ke tujuannya. Sementara itu kendaraan yang membawanya dari desa penarik harus kembali lagi ke desa tersebut. Mardian meminta pihak terkait agar jembatan kayu penghubung desa penarik dan desa Malar bisa secepatnya diperbaiki. Hal tersebut dikarenakan menyangkut perekonomian masyarakat. Sementara itu tidak ada korban jiwa atau harta dari rusaknya jembatan kayu penghubung dua desa tersebut. Sejauh ini akses darat dari desa penarik ke pusat pemerintahan yang berada di Daik harus melewati jembatan kayu tersebut. Urat nadi perekonomian juga bergantung dengan akses jalan yang ada. Keberadaan kapal Roro dan speed penumpang juga berada di desa penarik. Kita sangat menyayangkan jembatan ini merupakan jembatan penghubung yang sangat vital ini keadaannya. Ini sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi ini harus segera diperhatikan karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi dan juga harus perhubungan antara dari desa ke kota. Jadi kita harap agama masyarakat maupun... Iman TV Kokri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Ini usah daripada nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat.